bikin semakin bangga dan bahagia publik yang mendengarnya Marcelino Ferdinand langsung cetak 2 gol di laga Oxford United vs Middlesbrough debut memukau di Liga 2 Inggris 2024-2025 Marcelino Ferdinand membuat kejutan dalam laga antara Oxford United dan Middlesbrough FC dengan mencetak gol di debutnya di Liga 2 Inggris 2024-2025 menjadi harapan saya bagaimana performa pemain Indonesia ini dalam pertandingan penuh ketegangan? simak ulasan lengkapnya disini sungguh hebat pengorbanan dan perjuangannya demi negara juga demi timnas Indonesia Tom Haye tangguhkan rasa sakit saat lawan Arab Saudi apa yang terjadi di laga itu? dalam pertandingan melawan Arab Saudi Tom Haye harus menahan rasa sakit luar biasa demi memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia apa yang membuatnya bertahan meski kondisi fisiknya terganggu? dasar Nguyen belum apa-apa sudah sombongnya kagak ketulungan striker Vietnam sesumbar timnas Indonesia tak akan jadi halangan final ASEAN Cup 2024 mudah di depan mata menjelang pertemuan dengan timnas Indonesia striker Vietnam percaya bahwa timnya memiliki peluang besar untuk mencapai final ASEAN Cup 2024 dengan mudah apa alasan dibalik keyakinannya? baca lebih lanjut untuk mengetahui ambisi besar Vietnam di turnamen ini sungguh membanggakan meskipun belum masuk tim inti tetap Garuda di hatinya dan bangga Eliano Regenders ungkap kebanggaannya bermain untuk timnas Indonesia apa yang membuatnya semangat? Eliano Regenders baru-baru ini mengungkapkan betapa besar rasa bangganya saat membela timnas Indonesia dalam perjalanan karier sepakbolanya nasihat bijak dari sang kakak Tijani menjadi kunci semangat Eliano apa yang membuat kata-kata Tijani sangat berpengaruh dalam hidupnya? mulai mode serius dan bikin publik bahagia menunggu piala AFF atau ASEAN Cup 2024 asisten Sintai Yong pantau laga Persebaya versus Persija siapa pemain pilihan untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? laga sengit antara Persebaya dan Persija menjadi momen penting bagi asisten pelatih timnas Indonesia yang tengah memantau pemain-pemain potensial apa misi yang dibawa oleh asisten Sintai Yong dalam pertandingan ini untuk mempersiapkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? cari tahu lebih lanjut sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini bikin semakin bangga dan bahagia publik yang mendengarnya Marcelino Ferdinand langsung cetak dua gol di laga Oxford United versus Middlesbrough debut memukau di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 Marcelino Ferdinand membuat kejutan dalam laga antara Oxford United dan Middlesbrough FC dengan mencetak gol di debutnya di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 menjadi harapan saya bagaimana performa pemain Indonesia ini dalam pertandingan penuh ketegangan? simak ulasan lengkapnya disini Marcelino Ferdinand langsung cetak gol di laga Oxford United versus Middlesbrough di lanjutan pekan ke-16 Liga 2 Inggris 2024-2025 yang dilangsungkan di Dekasam Stadium Sabtu 23.11.2024 pukul 22 0-0 waktu Indonesia Barat ada potensi Marcelino Ferdinand menjalani debutnya bersama tim senior Oxford United malam ini semenjak didatangkan pada Agustus 2024 Marcelino Ferdinand menunjukkan progres ia awalnya diplot dimainkan bersama tim Oxford United U21 kemudian dalam dua laga terakhir yang dimainkan Oxford United Marcelino Ferdinand mulai masuk daftar susunan pemain meski tidak dimainkan sang pelatih Des Buckingham kelar jeda internasional peluang Marcelino Ferdinand mencatatkan debut sangat besar sebab pesepak bola 20 tahun ini dalam motivasi dan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak dua gol kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat untung bagi Marcelino Ferdinand Des Buckingham ternyata menyaksikan langsung laga timnas Indonesia versus Arab Saudi ia menyebut apa yang dilakukan Marcelino Ferdinand masuk kategori luar biasa kami menyaksikan laga timnas Indonesia versus Arab Saudi karena digelar saat jam makan siang kami benar-benar menyaksikan laga itu kata Des Buckingham mencetak dua gol melawan negara kuat Arab Saudi merupakan hal luar biasa lanjut pelatih 39 tahun ini dalam pola 3-4-3 racikan Des Buckingham Marcelino Ferdinand dapat dimainkan sebagai winger kiri sementara jika pola 4-2-3-1 yang dimainkan Marcelino Ferdinand bisa dioperasikan sebagai second striker tentunya luar biasa jika Marcelino Ferdinand mendapatkan kesempatan debut melawan tim sebesar De Boro julukan Middlesbrough di Medio 1990 hingga awal 2000 Middlesbrough merupakan tim papan tengah di Premier League selamat menikmati! selamat menikmati! sungguh hebat pengorbanan dan perjuangannya demi negara juga demi timnas Indonesia Tom Hyatt tangguhkan rasa sakit saat lawan Arab Saudi apa yang terjadi di laga itu? dalam pertandingan melawan Arab Saudi Tom Hyatt harus menahan rasa sakit luar biasa demi memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia apa yang membuatnya bertahan meski kondisi fisiknya terganggu? temukan cerita penuh pengorbanan Tom Hyatt di artikel ini Tom Hyatt dalam kondisi cedera saat pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada laga tersebut peran Hyatt dan Iver Jenner cukup solid di lini tengah skuad Garuda Umpan Jituhai bisa melewati garis back lawan yang membuat Indonesia bisa cepat dalam membangun serangan balik pertahanan Green Falchon saat itu dipasang tinggi dan skema tersebut cukup efektif untuk memberikan ancaman apalagi Indonesia memiliki pemain-pemain cepat yang membuat Shin Taeyong bisa mengandalkan pemainnya dengan baik Tom Hyatt menjelaskan dia sebenarnya mengalami cedera di babak pertama akibatnya dia harus mendapatkan perawatan saat jeda pertandingan namun ambisinya untuk bermain tetap tinggi yang membuat dia tetap berada di lapangan sebenarnya pergelangan kaki saya terkilir sebelum turun minum kami mencoba memberi kekuatan lebih pada pergelangan kaki saya dengan membalutnya di babak kedua dan saya sebenarnya kesakitan namun tentu saja anda tidak ingin ikut serta dalam permainan tersebut itu sangat penting jadi saya hanya ingin melanjutkan kata Tom Hyatt pemain Almere City cukup lega saat mereka akhirnya bisa unggul dengan skor 2-0 artinya dia bisa sedikit tenang dan tetap menjaga permainannya meski tidak bisa 100% beberapa kali cedera itu kambuh dan dia harus menahannya meski sakit setelah kami mencetak 2-0 saya terus berjalan namun ada momen saya berpikir rasa sakitnya semakin parah anda tentu harus 100% pada saat itu lanjutnya Hyatt kemudian menyerahkan posisinya pada Nathan Chuaon pada menit ke-68 saat itu dia berpikir semua pemain yang masuk akan memberikan segalanya di lapangan dengan atribut Nathan Chien terlihat ingin pemainnya lebih bertahan karena sedang dalam posisi unggul saya pikir itu juga bagian dari sepak bola profesional anda juga harus tahu apa yang terbaik untuk tim saya berpikir bisa melanjutkan tapi tidak bisa dalam kondisi 100% anda tahu bahwa semua orang di samping juga siap memberikan segalanya jadi ini pilihan yang tepat untuk keluar ujarnya selamat menikmati dasar Nguyen belum apa-apa sudah sombongnya kagak ketulungan striker Vietnam sesumbar timnas Indonesia tak akan jadi halangan final ASEAN Cup 2024 mudah di depan mata menjelang pertemuan dengan timnas Indonesia striker Vietnam percaya bahwa timnya memiliki peluang besar untuk mencapai final ASEAN Cup 2024 dengan mudah apa alasan dibalik keyakinannya? baca lebih lanjut untuk mengetahui ambisi besar Vietnam di turnamen ini Vietnam siap tempuh jalur final ASEAN Cup 2024 24 striker Vietnam Nguyen Tien Linh dengan percaya diri mengungkapkan bahwa mencapai final ASEAN Cup 2024 bukanlah hal yang sulit timnas Vietnam tergabung dalam grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos dan Tien Linh menargetkan timnya untuk melangkah ke babak final menurutnya dengan semangat dan konsentrasi yang tinggi target tersebut bukanlah sesuatu yang sulit dicapai setiap pemain akan mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk mencapai target tim jelas Tien Linh ia menambahkan bahwa tahun ini Vietnam menunjukkan semangat yang luar biasa yang membuatnya optimis dengan peluang tim Vietnam sendiri akan memaksimalkan sesi pelatihan di Korea Selatan sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Cup 2024 kami yakin dengan program latihan di Korea Selatan tim akan semakin matang dan siap tampil maksimal di turnamen nanti ujarnya timnas Vietnam berangkat ke Korea Selatan pada Sabtu dalam kurung 23 November 2024 pagi untuk melaksanakan pemusatan latihan selama di sana mereka akan menjalani tiga kali uji coba melawan klub K-League 3 Ulsan Citizen klub serta dua tim K-League 1 Jombok Hyundai Motors FC dan Dago FC ASEAN Cup 2024 sendiri akan dimulai pada 8 Desember dan berakhir pada 5 Januari 2025 Vietnam akan memulai perjuangannya dengan tandang ke Laos pada 9 Desember 2024 setelah itu mereka akan menjamu timnas Indonesia pada 15 Desember 2024 pertandingan berikutnya adalah tandang ke Filipina pada 18 Desember 2024 dan terakhir menjamu Myanmar pada 21 Desember 2024 dengan persiapan yang matang dan keyakinan yang besar Vietnam bertekad meraih hasil terbaik di ASEAN Cup 2024 timnas Indonesia yang juga berada di grup yang sama tentunya akan menjadi lawan tangguh dalam perjalanan menuju final selamat menikmati sungguh membanggakan meskipun belum masuk tim inti tetap Garuda di hatinya dan bangga Eliano Regenders ungkap kebanggaannya bermain untuk timnas Indonesia apa yang membuatnya semangat Eliano Regenders baru-baru ini mengungkapkan betapa besar rasa bangganya saat membela timnas Indonesia dalam perjalanan karier sepakbolanya nasihat bijak dari sang kakak Tijani menjadi kunci semangat Eliano apa yang membuat kata-kata Tijani sangat berpengaruh dalam hidupnya temukan jawabannya Eliano Regenders mengaku sangat bangga telah memilih membela timnas Indonesia pemain PEC Zwolle tersebut mengaku telah mendapatkan dorongan dari sang kakak Tijani Regenders status sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI didapatkan Eliano Regenders pada 30 September 2024 silam pemain saya PEC Zwolle tersebut mengambil sumpah di Brussels Belgia dirinya melakukan sumpah bersama meshilgers Eliano Regenders mengaku sangat bangga dengan membela sekuat Garuda Indonesia jadi negara asal ibu dan kakek neneknya sebuah kebanggaan bagi saya ujar Eliano Regenders ini adalah negara asal ibu dan kakek nenek saya lanjutnya darah Indonesia Regenders bersaudara diwariskan oleh sang ibunda ibu dari Regenders Angelina Lekatompessi merupakan wanita berdarah Ambon yang lahir di Jakarta sementara ayah Eliano merupakan ex-pesepak bola profesional Martin Regenders kakak Eliano yaitu Tijani Regenders juga merupakan pesepak bola Tijani Regenders merupakan pemain bintang di klub Aceh Milan maupun timnas Belanda Eliano Regenders pun bermimpi bisa mengulang fenomena Jerome Boateng dan Kevin Prince Boateng di Brazil 2014 sebagai kakak adik yang bertemu dalam ajang Piala Dunia mewakili dua negara yang berlawanan saat itu Jerome Boateng memperkuat Jerman sementara Kevin Prince membela Panji Ghana Eliano merasakan untuk menghadapi Tijani Regenders sekian terbuka usai timnas Indonesia menang 2 hingga 0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tentu saja ujar Eliano Regenders dan sekarang setelah kami mengalahkan Arab Saudi peluang itu semakin besar akan sangat indah bisa menghadapi Belanda dan kakak saya ujarnya keputusan Eliano Eliano Regenders untuk membela timnas Indonesia juga datang karena dorongan keluarga termasuk sang kakak Tijani Regenders dia dalam kurung Tijani berkata jika itu yang kamu inginkan lakukan saja ujar Eliano Regenders yang kini telah mencatat satu penampilan bersama timnas Indonesia orang tua saya mengatakan hal yang sama sekarang mereka tidak sabar menantikan duel antara kami di tim nasional setelah sebelumnya bertemu di Liga Belanda kata pemain berusia 24 tahun itu selamat menikmati mulai mode serius dan bikin publik bahagia menunggu piala EFF atau ASEAN Cup 2024 asisten Sintai Yong pantau laga Persebaya versus Persija siapa pemain pilihan untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 laga sengit antara Persebaya dan Persija menjadi momen penting bagi asisten pelatih timnas Indonesia yang tengah memantau pemain-pemain potensial apa misi yang dibawa oleh asisten Sintai Yong dalam pertandingan ini untuk mempersiapkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 cari tahu lebih lanjut bahagia buat penggemar timnas Indonesia asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto baru-baru ini terlihat memantau pertandingan seru antara Persebaya dan Persija pada pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jumat 22.11.2024 laga yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Persebaya ini menjadi momen penting bagi Nova yang hadir bukan hanya untuk menikmati pertandingan tetapi juga untuk menjalankan tugas penting di usia 44 tahun Nova Arianto datang untuk memantau langsung kondisi para pemain yang dipilih oleh pelatih Sintai Yong tujuannya adalah memastikan kesiapan pemain-pemain ini menjelang keikut sertaan mereka dalam ASEAN Cup 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember 2024 keputusan untuk datang ke pertandingan ini bukan tanpa alasan Nova menjelaskan bahwa Persebaya dan Persija merupakan dua tim yang banyak menyumbangkan pemain untuk timnas Indonesia oleh karena itu penting bagi dia untuk melihat langsung kondisi pemain-pemain tersebut baik dalam aspek fisik maupun mental Nova mengungkapkan dirinya sudah memiliki daftar nama pemain yang akan dipanggil untuk bergabung dalam pemusatan latihan kami ingin melihat pemain-pemain yang dipersiapkan untuk AFF ujarnya meskipun sudah ada data pemain yang dipilih Nova menegaskan bahwa tujuannya hadir di stadion adalah untuk memastikan bagaimana kondisi terakhir mereka sebelum bergabung dengan timnas Indonesia rencananya timnas Indonesia akan memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang ASEAN Cup 2024 pengumuman ini telah dilakukan melalui kanal media sosial masing-masing klub dari 33 nama tersebut hanya 23 pemain yang akan dipilih oleh Shin Tae Yong untuk dibawa ke turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai piala AFF para pemain yang dipanggil akan berkumpul di Bali untuk menjalani latihan intensif selama 10 hari timnas Indonesia akan tergabung dalam grup B bersama Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Laos semoga dengan persiapan yang matang tim merah putih dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di turnamen bergengsi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati